Terima kasih. 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 dunia yang dulu, seri tradisi dan bagaimana survival dari play and display layout ini harus hidup baik di dalam wilayah-wilayah baru maupun survival di dalam wilayah-wilayah apa yang disebut dengan wilayah-wilayah pasifnya dan perasaan kalau ada tulisan ini maka akan menjadi suatu tulisan yang sangat berarti bagi kajian-kajian seni petunjukkan bagaimana dangdut, reok dan bagaimana hampir seluruh bentuk-bentuk seni tradisi kita selalu mengadaptasi dangdut untuk menghidupkan dirinya seperti itu dan itu menjadi bagian terbesar dari industri kreatif, tapi kajian pertama yang saya katakan menyenangkan membaca buku itu karena mengalir dan enak dibaca yang langkah pada ada disertasi-desertasi lain khususnya dari gajah mandat tapi bila terkenal biasanya itu berat penuh istilah-istilah rumit gitu justru dalam buku ini kalau Anda baca runtut runtut dengan kalimat-kalimat yang sederhana sehingga masalah-masalah bisa dikomunikasikan dengan cara-cara sederhana juga dan kemudian runtuk juga di dalam apa yang disebut cara mengkomunikasikan masalah display dan play dan display itu dari mulai pertama tentang kontonan sederhana sekali sebetulnya kemudian terus bertumbuh sampai tentang pageran lalu terus bertumbuh tentang apa yang disebut dengan dunia yang tidak masalah tidak masalah kini tapi ruang waktu kini itu diceritakan semuanya dengan ini sehingga apa yang dipergelaran adalah sebuah dunia yang teraktualisasi masa kini dan hari ini juga itu diceritakan dengan simple tapi juga dalam sehingga kita bisa mengikuti dengan mudah dari buku ini dan kemudian kemudian baru kemudian pada masalah-masalah yang lebih bersifat apa yang dikut usul-usul dalam pageran itu baik itu usul-usul dari mulai apa yang disebut dengan musik dan apa yang disebut dengan kostum apa yang disebut dengan ini nah karena itu kalau Anda membaca buku ini maka akan Anda membaca sebuah tulisan yang nyaman tapi dalam tapi tidak hal yang langka di dalam karya-karya disertasi di unitas-unitas ternama kebanyakan kebanyakan malah menjadi sebuah istilah istilah yang mengumit ya kan yang memikir membaca menjadi juga kelelahan itu yang pertama yang ingin saya puji dari buku ini jadi tepuk tangan dulu untuk mas kemudian yang kedua adalah apa yang disebut karena ini display clay dan display adalah apa yang disebut dengan dunia mengalami antara dunia kajian dan dunia mengalami itu juga langkah dilakukan oleh para pengkaji maka dalam buku ini seringkali kita mengalami terunggak ambil antara seorang pengkaji dan seorang yang mengalami dan itu juga menarik pada satu sisi punya titik-titik tentu yang menimbulkan sedikit kebingungan tapi juga punya nilai lebih misalkanlah menyebut kata apa yang disebut dengan dunia campur aduk istilah campur aduk untuk diterjemahkan juga tidak gampang istilah ini karena kemudian terus ini akan mengambil alih kajian-kajian beragam dunia campur aduk ini dan kemudian dunia mengalami misalnya mengalami fisik dunia mengalami ini juga terbesar juga macam-macam maka kalau Anda lihat misalkan di halaman tentang diutamakan misalkan halaman 17 diutamakan pendekatan tindakan dalam artinya memerlukan penjelasan yang jadi praktek seperti pak gelaran reyok jadi praktek menjadi sangat penting di dalam kajian-kajian yang ditulis oleh Mas Lonoi bahkan kemudian kalau Anda lihat bagaimana Mas Lonoi berusaha untuk masuk di dalam praktek itu sendiri lewat apa sebut ingin ikut geladi misalkan gitu ingin ikut geladi bahkan kemudian terbaca bagaimana dia mengalami ritme yang tidak gampang antara apa yang disebut istilah-istilah dalam gamelan yang harpa selopeng selendro misalkan tapi jangan juga istilah-istilah dalam apa yang disebut istilah-istilah musik barat bagaimana kemudian reyok lebih berfokus pada ritme misalkan seperti itu itu juga dijelaskan secara di trial sehingga kalau Anda membaca buku tadi kalau selalu dalam peruntutan yang panjang maka yang paling penting yang kedua dari buku itu buku ini adalah Anda mengalami kajian dan kemudian Anda mengalami praktek mengalami karena Mas Lono itu dalam mengkaji dia juga ikut mengalami bagaimana susah payahnya mengikuti ritme dan bagaimana susah payahnya membedakan antara selop sindro dan sebagainya dua aspek ini menjadi sebuah tulang punggung dari tulisan ini yang menurut saya justru penting di dalam kasana sebuah desertasi yang dibukukan di satu sisi memang kemudian kajian menjadi kadang-kadang dua sisi pada satu sisi kajian-kajian yang sangat teoritis kemudian yang di satu sisi kajian-kajian yang kemudian menjadi kajian pengalaman oleh karena itu kekuatan buku ini justru di dalam kedua aspek ini yang tidak banyak dilakukan oleh para penulis-penulis buku lainnya mari kita coba yang paling menarik juga adalah pembedaan-pembedaan hal yang misalnya penontonan dan pak gelaran misalkan sehingga dalam istilah-istilah kajian spektakel dan sebagainya dibahas dengan runtuh juga ya karena itu sebuah istilah misalnya pak gelaran yang paling menarik yang katakan di dasar tentang buku ini adalah dia dikaji dari berbagai apa kajian-kajian para ahli berbasis sebuah kompleksitas tentang sebuah seri petunjukan baik dalam pengertian spektakel sampai pada audiens sampai pada kata pak gelaran dan sebagainya ini yang menjadi menarik penonton kemudian melihat layout sebagai sesuatu yang bisa dikaji dari berbagai aspek gitu dan kali itu yang paling menarik dari sini kemudian ada dua aspek dari kesempatan itu yaitu yang saya baca di alaman 239 yang pertama ialah modus presentasionalnya display-nya update-nya yang paling penting yang ditandai dengan pemisahan partisipan secara tegas menjadi dua peran yaitu penonton dan pelaku pak gelaran yang kedua ialah modus partisipatorisnya play-nya dimana di markasai semacam itu cair dan tiris atau berponi ya seperti ini kalau Anda lihat dalam dua kalimat sederhana ini banyak istilah-istilah yang sebenarnya sangat susah setelah tiris berpori kan gitu-gitu ini menyenangkan itu dibaca tapi juga dalam satu term-term istilah-istilah juga tidak apa tapi menurut saya saya justru memuji kata-kata semacam ini tapi kalau Anda coba tanya ada tiris ini tiris diompok berpori lebih lagi kan itu kan sakrat sekali pointik sekali ada sebuah kajian misalkan yang kedua ialah modus partisipatoris biasanya kalau sudah kata partisipatoris dalam desentasi dikorekan partisipatoris dalam term-term yang umum yang diterima di dalam term-term kajian-kajian tapi dia menambah lagi dimana dimarkasi semacam itu cair dan tiris kutip ada dua berpori berpori kan gitu menarik di dalam kajian ini kita mengalami tiga aspek kemudian pertama adalah tadi keruntutan yang diterangkan dengan sederhana kemudian yang kedua adalah mengalami apa yang kajian dan pengalaman tapi juga apa yang dikut pengalaman-pengalaman susastra pribadi dari penulisnya dengan kata-kata berpori ini berpori itu kan ditulis dalam kajian orang panjang lagi kan artinya juga panjang lebar juga berpori ini kan oleh kata-kata tiga aspek ini menjadi sebuah yang menarik di dalam buku ini dan menurut saya pengalaman saya membaca buku disertasi justru inilah yang menarik karena apapun juga tidak pernah ada sebuah disertasi yang bisa lepas dari tanda tangan atau signator dari penulisnya apalagi buku oleh kata-kata bahasa apapun ilmiahnya di dalam sebuah kajian justru menarik ketika kita mendapatkan personalitas dari seorang penulis dari buku itu dan kita kemudian dengan kata berpori kadang-kadang kita punya imajinasi yang begitu luas terhadap rata display dan play itu sendiri itu yang catatan pertama saya terhadap buku ini ada tiga kategori yang sangat menarik pada yang saya katakan tapi yang paling penting juga di luar hal yang sangat artinya menjadi kajian formal tentang apa yang disebut kelas petani dan kelas apa bangsawan di dalam hubungan dengan reok lalu image tanggungan reok masalah apa yang disebut dunia maling dunia di luar rumah dunia yang tidak bisa dipegang dan gitu dan kemudian ada juga masalah-masalah apa yang disebut reok dalam hubungan dengan identitas daerah pembentukan keseragaman tapi juga perlawanan dan eksistensi tentang manusia ponologo tapi yang juga yang lebih penting dari itu adalah catatan-catatan personal sebetulnya saya suka jadi misalnya asal mula ponologo menulis tentang orang ponologo suka bergaya Jakarta dengan istilah blok M M itu tapi sebetulnya macan blok macan gitu istilah-istilah ini apa yang berlokus tempat dalam perspektif memandang gejala sebuah masyarakat itu melengkapi hal-hal yang formal tentang asal-usul ponologo yang ternyata dalam kajian-kajian tertentu muncul dalam abad ini ini dan sebagainya sangat runtuh sekali tetapi justru tadi saya katakan personalitas memandang sebuah gejala kota itu memperkaya dari apa yang disebut kajian terhadap asal-usul reak itu reak itu menurut saya justru menariknya nanti karena ada seri ketiga ya reak ini gejala-gejala sekarang yang menurut saya menjadi puncak bagaimana reak menghadapi dunia baru industri hiburan yang luar biasa sekali itu akan menjadi catatan yang menarik dengan menggabungkan tiga itu dan kemudian yang terakhir yang bisa katakan adalah kompleksi bahwa dari buku itu justru pada praktek itu sendiri kompleksi takaskana membayar dua mundur pegerana yang panorama di Jawa Timur untuk buku ini jadi sekali lagi tuturan yang menyenangkan menggabungkan antara kajian pengamatan kebudayaan program kebudayaan itu menjadi sangat penting kemudian ketiga adalah bagaimana membangun perspektif pada fokus tema ini dengan runtutan kajian-kajian dan perbandingannya sangat jelas sekali tentang penonton tentang panggaran tentang apa yang pun aktualisasi dan praktek itu akan menjadi suatu buku yang penting bagi mereka yang ingin melakukan kajian-kajian terhadap reyokonoroba ataupun selisih ketunjukan lain di wilayah Jawa ini jadi terima kasih pada mas karena saya terpaksa membaca dan kalau membaca itu meskipun kemudian saya membuat filmku Cumbu Tubuh Indahku ya kan ada reyokonorogonya ini malah memperkuas saya karena biasanya para sukardara itu agak seenaknya dia mengambil dunia visual memperdalamnya nanti dan saya menyatakan dia karena saya tahu dengan saya menjadi pengkaji ini saya membaca buku ini baik-baik dan minum kopi sabir oh ya nanti saya akan akan bikin film lagi reyok saya mendapatkan sebuah dataran sumber keaksian yang sangat terpak untuk saya berkarya selanjutnya dan saya yakin ini juga berguna untuk teman-teman ponorogo disini ya jadi selamat sekali lagi mas Ronan dan buku ini dan juga teman-teman ponorogo yang datang di peluncuran buku ini terima kasih terima kasih terima kasih mas Garin atas pamparannya saya sepakat pertama ketika saya melihat disertasi mas Mono pun ketika dalam untuk disertasi pun itu juga sudah enak dibaca dan tidak kaku itu yang saya juga selalu merasai mas Mono di depannya tadi mas kok bisa disertasi tapi nyaman dibaca tidak kaku dan kata-kata yang menyulitkan itu minim terus saya juga bingung pas Ron lalu berlaka ya mas Yat ya gini lah ataupun nah itu yang menarik bahkan dalam disertasi pun sebelum diterjemahkan dan kita dilipu berapa kali dan saya baca dan saya coba terbitkan ini ini memang menyenangkan dalam arti dia saya sepakat bilang mas Garen dia memang nyaman dibaca dia anda ketika dibaca coba sana kan ini kayak bukan disertasi gitu gaya bahasanya itu tidak kayak disertasi tapi enak sekali gaya tulisan makulah malah itu yang menarik kalau tertarik lagi bisa risertasi yang berbahasa inggris anda bisa buktikannya sendiri itu menarik lalu saya selamatkan dengan mas Garen tadi mas Garen bilang bahwa mengajak menstimulasi pembaca untuk mengalami gitu dalam arti mas Garen mengajak pembaca hadir hadir di seakan-akan hadir kita disip benar-benar elemen-elemen satu persatu gitu itu dan tadi mas Garen bilang dunia praktik itu penting sekali saya sempatkan dalam arti dalam beberapa literatur yang saya baca kadang-kadang mengajak untuk memperlihatkan dunia praktik itu memang minim padahal dunia sedikit tunjukkan kita dengan satu buktikan itu nah nanti praktiknya tidak bisa terlepas betul dari praktiknya dan mas Olo membuktikan disini gitu itu itu pembaca dari mas Garen tapi saya sangat menarik yang belakangan ini kita juga sudah tahu bahwa isu reok atau kesedaran reok lagi sering sekali kita lihat untuk teman-teman milenial itu kan biasanya teman-teman anak SMA itu banyak di Instagram itu yang pakai reokan pakai pekat tulis itu ya pekat tulis itu ya yang lucu-lucuan itu pakai pekat tulis seperti semongkret gitu itu saya pas lagi pros menerbitkan saya juga tergelitik akhirnya berarti wah reok memang isu yang tidak tanggung hati reok benar-benar bisa terus menerus diperbincangkan gitu dan pada saat ini kita persilakan mas Lompong untuk memberitahukan apa kenapa dia kenapa beliau menerbitkan bu bisa kasih ya dalam bu ini mohon mas Lompong di beri kisi-kisi terima kasih mas Fika pertama-tama terima kasih mas Garin atas ulasannya tembakannya jidu-jidu karena yang ditanyakan oleh Mikael tadi itu sebenarnya yang juga terkait dengan tembakannya mas Garin begini ceritanya ketika saya melakukan studi mengenai antropologi dan performance studies gitu ya kajian pergelaran di Sydney ini di Sendo of performance studies disana satu hal yang menarik saya itu adalah cara pandang yang yang memusatkan perajian pada pergelaran pada praktik jadi ini ada kajiannya langsung dengan buku ini dengan cara pandangnya yaitu begini kalau kita bicara mengenai segi perluncukan dan apa-apa baik yang klasik seringkali dibicarakan itu seolah-olah maknanya itu maknanya begini begitu dan juga seolah-olah ada cara pandang kadangkala yang saya saya kritisi cara pandang begini orang yang penolong apa dan sebagainya dikaitan dengan oh ini ceritanya begini 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 jadi saya bertanya-tanya perkara seperti itu kalau apa memang seperti itu jadi seolah-olah kalau orang melakukan pergelaran gitu mereka ponorogo atau seni pertunjukan yang lain itu sebetulnya dia sedang sedang sekedar memainkan atau mempertunjukkan makna-maknanya yang dulunya sudah ditulis itu kan apakah seperti itu kan bingung kalau saya lihat di ponorogo itu ya pengalaman kecil saya ya ponorogo itu pernah saya lihat waktu itu saya dihabisi sama kakak saya mas landung yang ilum terjemahkan gitu dihabisi di beritos dolo jadi nonton gitu ya nonton gitu tapi ada ada yang itu yang ucingan dan sebagainya gitu ya apa ya reok yang itu dada perak itu dada peraknya dilepas gitu kemudian cuma tinggal capokannya kemudian mengejar pujan ganong baik gitu apa bangu dan natalinya baik sana kejar-kejaran gitu nah itu gambaran kecil saya tapi waktu saya lihat tahun berat tahun 2000 bukan 1998 atau waktu ada kuliah antro mungkin ada teman kamu waktu itu ikut kelaran gak oh belum saya kan mengajari antro kemudian ketika ada mata kuliah antropologi keserian saya dikit gitu terus kita yuk kita nonton bikin praktek lapangan putran ada anak mahasiswa saya antropologi yang dari ponorogo mas disana dari festival ponorogo yuk kita nonton sama-sama ke sana tahun itu 9 berapa ke sana lho saya cukup lain sekali dan yang gue lihat ketika zaman saya ASAP saya ASAP itu berarti sekitar 60 tanggal 15 itu 75 gitu ya lain sekali nah juga lain dengan pengertian-pengertian penerapan rogo yang pernah saya miliki ketika saya kecil gitu ya lantas ini gimana sih mencernanya gitu kalau orang menjelaskan menerak ponorogo kemudian cerita mengenai legendanya begini begini kok yang diceritakan legendanya legendanya sama pertunjukannya itu gak cocok gitu ini gimana kita mau memahaminya itulah yang saya saya hadapi waktu itu lantas saya mengambil perspektif yang lain yang menghususkan oke apapun maknanya tapi maknanya itu harus itu harus ditentukan dibangun dari praktiknya gitu banyak kali cerita-cerita itu ya mungkin ada kaitannya dengan pertunjukannya tapi juga mungkin gak ada jadi kita bangun makna itu dari praktik jadi meletakkan disana itu satu yang apa yang yang saya lakukan yang saya lakukan dengan buku ini yang tinggal ini yang belum dipakai seperti ini pendekatannya jadi pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada pergelaran pada performance-centered approach gitu ya itu satu ya lantas kenapa ini kemudian sampai di diterjemahkan di buku segera dalam bentuk buku ini kaitannya dengan padangkali kalau tadi disebut lemaskari disertasi dan lain sebagainya itu kajian-kajian dari perguruan tinggi kadang kalangka gak seperti gini gitu ya itu karena padangkali mereka tidak merahkikan ini ya tidak berangkat dari praktiknya performance-nya tapi seringkali kan kalau di kelas saya menggunakan sebagai agar kuyonannya itu bentuk fungsi mana bentuk fungsi mana gak ada hubungannya karena bentuk dengan fungsinya itu gak disarakan bagaimana bentuk dengan fungsinya itu di di cross-kan maknanya itu diambil dari mana 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 pantes mendekterkan pada oh nilai simboliknya oh oh simbolik gak ngerti ya praktiknya gimana sih gitu itu yang buat saya menulis ini lantas cara pendekatan ini kupikir ini sebaiknya juga saya sebalik kuasa juga dikenalkan pada beberapa pada publik pemaca yang lebih luas maka saya kemudian bersepakat untuk menerbitkan sebetulnya ini lebih didorong oleh tinggal kawan-kawan soalnya karena ini buku ini penelitiannya tahun 2000 2002 kemudian apa disertasi itu saya submit jadi sudah berapa 17 tahun yang lalu sehingga datanya kalau berdatanya informasi data menerima penelitiannya ponorogo pada dia lebih bersifat dokumentatif manfaatnya gitu ya itu potret tahun 2000 tahun saya penelitiannya 2000 waktu itu saya pakaian besar tinggal di sumorogo bersama dengan suargi mbak musiknya tapi teman-teman dari saya juga keseluruhan ke mbak topron juga ke di pulau dan juga bergaul dengan suargi masih rusuk beno gitu setahun kira-kira saya disana ikut kemana-mana dan pengalaman itu saja dikirakan masker memang peristiwa itu pertunjukan itu suatu peristiwa dan peristiwa itu hanya bisa dialami dengan cara mengikuti jadi cara saya adalah ya mengikuti sebisa mungkin sebanyak-banyaknya saya catat dari itu jadi saya ikut kelompok-kelompok macam-macam kelompoknya mbak Wok sekarang masih ada enggak ya Bu Jokbo Anam itu masih masih ya Bu Jokbo Anam yang di sumorogo kemana-mana tapi suka bukan dengan gitu nanti dengan kelompoknya Pak apa Pak Trimo dengan Sino Nekat kemana gitu kan terus tulang-tulang temannya bahpikan ikut kemana sampai ke abunuh tulang-tulang ikut lompok-lompok mengalami macam-macam kehidupannya itu apa apa sih yang dirasakan di dalam pengalaman itu itu yang saya saya cari dan itu yang saya ceritakan juga sehingga makna itu saya takut dari itu kadang-kadang jadi kalau Mas Garim tadi cerita ini kok ceritanya lebih mengalir atau cerita mengenai hal-hal yang sebele-sebele ya memang yang saya jumpai seperti itu tapi dari situlah kemudian saya membangun mencoba membangun dengan perspektif kewasangan akademis tertentu bahwa oh makna itu bukan hanya dari teks legenda yang seperti tidak ada makna itu dibangun bersama dengan ketika seseorang atau kita melakukan maka kita membuat makna itu barangkali sebagian sudah ada maknanya tapi juga berdua berarti saya sedang melulu sedang apa ya menampilkan represent meaning makna yang sudah ada sebelumnya tidak begitu pada saat saya melakukan itu atau kita melakukan itu kita menambah mengurangi dan sebagainya sebagainya jadi satu hal yang membuat saya ingin berbagi tentang itu kedua play dan display ini dulu sepertinya mas Marun menerjemahkannya dengan pertunjukan dan permainan itu ya nah ini perkara penerjemahan ini mas Karin tapi saya memilih pakai judul yang lama di disertasi saya play dan display bukan karena untuk gaya-gayaan saja tapi sebenarnya ini loh tadi Bu Yuda juga bercerita oh kami tulis play dan display baru disadari bahwa sebetulnya antara play dengan display itu terhubungnya iya karena bisa juga disnya itu kita beri tanda hubung dis play play bermain-main dan tidak bermain-main display itu tidak bermain-main play itu bermain-main nah ini perlu saya sampaikan karena sebagian besar seni pertunjukan kalian kita cara membicarakan ini apa ini apa ini saya menjelaskannya pemangkalannya itu selalu cenderung naratif kakak TV itu tari ini menggambarkan begini perjuangan ini apa gak ada itu di dalam tarinya itu tari mandau tari giring-giring apa-apa gimana itu perjuangan malah-mahal kolonialnya apa banyak pertunjukan-pertunjukan yang tidak naratif ini di dalam di dalam di dalam kesenian rakyat kita ya kalau tidak naratif katanya tidak ada maknanya gitu boleh gitu kan apa gak ada gunanya nah lantas saya mencoba apa mencoba menyampaikan bahwa pertunjukan-pertunjukan yang tidak naratif itu ya yang di dalam bermainnya itu sendiri yang lebih disitulah maknanya bermain itu memperoleh macam-macam identitas diri dan cara bermainnya cara mempergelakannya bisa berbeda yang satu pengen menuntukkan begini artistik yang display membuka pembarungnya pelibat bul habis itu mau ngangkat gadatnya itu pura-pura nya pura-pura nya gak kuat gitu kan jadi yang diperlainkan tidak emosi menonton gitu gak kuat gak bisa itu itu saya menceritakan apa yang saya amati pada mas nen masuk lakuinya diselamatkan musiknya bunyi terus gitu kan bum 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 yang jadi penontonnya apa isoporan bisa gak bisa gak bisa gak gitu kan itu play permainan emosi ketegangan-ketegangan itu yang mana mungkin itu putus dipanggung gitu dan itu kesenangannya disana yang diperoleh gitu dan kalau saya merasa bahwa banyak hal sebetulnya yang bersifat play yang kemudian fun ada interaktif ada partisipatoris itu banyak di sedi-sedi pertunjukan kita di sumusantara ya gak perlu dimimpin dinarasi-narasikan naratif-naratifkan ya monorogo begini kalau berdasarkan ceritanya ada kronosewandono dan sebagainya dalam prakteknya di desa-desa kronosewandono jarang luar kok itu tarinya angel kiprah gitu lantas itu bukan rio ya kan gua gitu kan jadi ada 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 hal-hal seperti ini yang ingin saya mengungkapkan dengan yang memungkinkan satu-satunya cara untuk menampilkan itu adalah dengan cara melihat ada praktiknya pada peristiwanya itu mas Garim yang saya inginkan jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa play bermain itu bagian yang sangat penting di dalam seni pertunjukan ya dan itu ada voluntary ada pelipatan penonton dan pemain itu kadang-kadang bergantian gitu ya jangan-jangan diatur-atur kayak panggung gitu sebagai ilustrasi aja mas Garim saya cerita belum lama berjelasan juga diminta untuk membahas sedikit tentang Atsen ngomong as saman gitu saman Atsen kita melihatnya saman itu seperti yang kita lihat di sini ya di panggung pesertakan gini-gini setelah saya baca-baca dan kemudian saya pelajar lebih lanjut nah saman itu ternyata play itu konteksnya itu play itu mereka bermain-main saling berlomba-lomba saling adu pantun bahkan bukan hanya gerakan nirongke dan sebagainya itu playful itu bukan pertunjukan nah kemudian itu kita salah kemudian kita melakukan itu sebagai pertunjukan gitu aja lantas cuma bisa display tidak bisa play orang-orangnya gitu tidak diajari bagaimana saling berbatas pantun gitu tapi bisanya ngapal pakai pantun gitu nanti kan balik ke industri kreatif kreativitinya jadi hilang gitu nah play itu adalah suatu ruang-ruang yang sangat penting yang menumbuhkan kreativitas kita dan tau karena itu berpohri berpohri itu berpohri itu yang nanti bisa berubah macam-macam dan di dalam berikutnya yang saya sampaikan lewat lewat buku ini juga terkait dengan film filmnya mas Karin yang terkait tapi terkait penggantian penggantian jatil dari anak laki-laki dan jadi perempuan gitu ya ini juga saya tekankan saya beri satu bagian yang khusus disini tidak perlu saya jelaskan karena saya melihat bahwa pergantian hidup yang terjadi sekitar tahun 80-an gitu ya pergantian itu mempunyai efek atau mempunyai konsekuensi artistik dan juga estetik yang luas sebetulnya ya ya kalau jadi ini lucu ini saya tulis ini disini dulu ketika dimainkan oleh laki-laki yang saya disebut anak-anak laki-laki muda disebut sebagai gebelak gitu kan ungkapan-ungkapannya seperti sekarang juga kita dengar ceritanya adalah wih gebelak saya sekarang itu wanyu tenang ya Pak Karim ini dalam cerita itu Pak Trima pun juga seperti itu cerita macam-macam Mas Dirman juga cerita seperti itu pelaku-pelaku gebelak dulu tetapi tetapi teman-teman dan mungkin saya kalau dikoreksi kalau saya salah teman-teman di panggung di panggung di panggung di panggung fungsinya itu adalah ayu kesana ya yang kedua informan-informan saya cerita bahwa ketika itu berganti dari laki-laki dari perempuan awal-awalnya itu punya konsekuensi macam-macam pada praktik-praktik mereka di grupa misalnya praktik nyunggi gitu ada pemain cadil tetapkan di atas dengan kepala gitu nah itu tidak dilakukan awal-awalnya karena gak mungkin pemain pembarunya itu laki-laki di atasnya perempuan jadi atas kepala laki-laki ada alat kelamin perempuan itu gak masuk akal awal-awalnya itu ditolak sementara ada juga cerita bahwa kalau itu sama-sama laki-laki itu erotisnya itu bisa jauh lebih erotis mau soal ceritanya itu pembarunya atau gantungnya ngangkang gitu kemudian cadilnya dibawahnya ke atas nah itu ketika itu jadi perempuan bener-bener itu mah gak berlaku jadi perubahan jenis kelamin penari-cadil ini punya konsekuensi estetis yang lain yang sangat besar sebetulnya dan yang terakhir terkait dengan itu itu yang saya sampaikan yaitu bahwa perubahan ini bagi kalangan konsoreo gitu bolohirel memenimbulkan asosiasi dengan sesuatu yang lain yaitu gambio gambio itu tayung komunitas rio bagi wan-wan-wan itu juga adalah komunitas gambio gambio itu ya seperti tayung sepanjang besar saya kira sangat menjelaskan ada perubahan menari kemudian ada di tayung gambio ada sualahan dan sebagainya nah dulunya ketika jadelnya itu laki-laki jadel ini gak pernah ditayungkan di gambio karena istilah mereka tapi ketika ini betul-betul menari jadelnya itu jadi perempuan nah sekarang jadi ada perempuan di kalangan pria gitu itu mengingatkan membuat mereka berasosiasi dengan gambio itu pertunjukan yang berbeda nah lantas muncullah anak saya sekarang kira ingat namanya Pak Supan ya Pak Supan Pak Supan ini upar ini yang awal-awalnya membikin juga ini pihak di kalbi oke gitu caranya kodak-kodaknya dilepas mechal-mechal gitu kemudian ditayung ditandak itu mengarangkasi duit cahit-cahit itu sebelumnya gak ada gitu ini juga berporinya sih seni pertunjukan tadi dan ini juga ruang kreatifnya seni pertunjukan ya ya terlepas dari pro-pontra barangkali mungkin sekarang saya tadi dengar dari teman-teman dari panorokop bahwa ini jadi masalah ini tapi waktu penelitian saya waktu zaman cepatnya itu Pak Marko Pak Marko masih belum melarang gitu biarkan aja apa gitu saya bersyukur karena itu menjadi ruang-ruang kreatif yang bisa bisa terkembang juga ini lewat praktik-praktik yang bervariasi itulah saya ingin mengajak teman-teman semua lewat publikasi ini untuk memperhatikan perkara praktik ini dengan secara lebih serius gitu bahwa makna 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 versi itu biarkan tetap versi dunia ini sangat beragam dunia ini semakin dia populer semakin dia beragam pasti yakin semakin dia beragam semakin dia populer semakin dia beragam dan kita mencari makna-maknanya lebih dari bagaimana itu dipraktikkan kami percaya saya percaya juga bahwa lewat praktik-praktik ini itulah kemudian pemaknaan entah itu ditebalkan digariskan dari yang dulu atau kadang-kadang juga diubah praktik itu adalah ruang kreatif buat saya itu kalau tadi saya kenapa saya terjemahan begitu maaf penggunaan buat mas Lono saya suka sekali pernyataan mas Lono terakhir praktik itu ruang kreatif oke teman-teman mungkin tadi mas Lono sudah mengartipulasikan bahwa yang tadi play dan display mungkin teman-teman juga bisa lihat di cover buku ini di cover buku ini bisa dibayangkan setengahnya adalah lagu dan setengahnya adalah bisa saya artikan tanah di rumah-rumah warga nah ini kami dan tim desain mencoba untuk representasikannya ke dalam cover dan untuk dipahami play dan display yang dimaksud seperti apa yang paling mudah yang paling sederhana adalah menerima covernya tentu harus butuh baca lebih lanjut di dalam bukunya tadi mas Lono juga sudah menjelaskan mengapa tawaran apa yang dilakukan di dalam buku ini tadi tadi baca menemukan bahwa mas Lono melakukan semacam studi literatur studi pustaka dan menemukan mengapa mas Lono harus dilakukan dari praktik nah itu yang menarik dan bagi saya cukup jelas kenapa harus mulai dari praktik tadi mas Lono juga sudah menjelaskan lalu tentu pendekatan yang berbeda kami pun juga sadar ketika buku ini dengan data beberapa 17 tahun yang lalu itu bagaimana keadaannya sekarang kami sadar tetapi yang juga kami bawa narasinya adalah ada pendekatan yang ingin di share ke teman-teman semua bahwa untuk seni kita melihatnya dari praktik tadi saya terakhir praktik adalah ruang kreatif oke itu mas Lono tadi mas Garin sudah sekarang kita punya waktu beberapa menit masih ada sekitar 15-20 menit untuk sesi tanya-tanya jawab tapi saya hanya bisa membukanya untuk satu counter saja karena kita akan melonton menyaksikan bersama-sama teman-teman mereu di bawah saya akan buka router pertama untuk tiga penanya saja oke sudah saya bisa lihat ada oke sebentar ya mas ya oke saya akan atur mas saya tolong pertama mas terima kasih sama ya saya jadi pak saja deh makasih dan pak seperti ya monggo mas Seto dulu diperkenalkan nama dan selanjutnya nama saya Risa Satu Demo saya Risa Satu Demo saya Risa Demo Mas Seto saya muridnya Mas Lono beberapa tahun yang lalu saya ingin menanyakan tadi kan ada hal yang menarik buat saya yang juga ditatat oleh Amerika bahwa ada ketika praktik itu menjadi ruang perkembangan untuk seni besar kembangan ketika ketika satu kelasnya saya terkasih dihadapkan pada pertanyaan yang sama bagaimana kemudian ada voter appreciation kemudian bagaimana siapa dan bagaimana orang itu berdaftar untuk memberikan keragaman dalam satu pertunjukan dari apa yang di saya menemukan ada yang menarik di situ bahwa dalam prosesnya dalam praktiknya bahwa ada banyak program kemudian reok yang berkembang dan itu berdasarkan dari praktik dari tidak berdasarkan dari terita yang ada bahwa terita yang seperti ini kemudian praktiknya seperti apa kemudian orang tiap orang punya ragam dan seni warga yang berbeda apakah itu kemudian secara langsung Mas menyatakan bahwa seni ini atau reok ini berkembang melalui praktik dan keragaman itu muncul karena masing-masing grup itu punya warna sendiri atau punya latar berbeda untuk memaknai apa sih sebenarnya reok di mata mereka yang kemudian memberikan warna di dalam pertunjukannya itu apakah seperti itu atau ada hal yang berbeda di situ terima kasih makasih terima kasih Tentang sama sudah disinggung tapi saya tidak akan mencari sama yang jadi saya belum melihat di buku ini bagaimana seorang penelit itu membangun satu pengertaan tentang plan display dalam satu kurun waktu kapan play itu mulai digunakan dan kapan display itu mulai digunakan terutama bagi masyarakat di Rehponologo yang kedua masih berkaitan karena itu urusannya dengan plan and display ketika itu dikaitkan tadi dengan pergelaran dan membangun satu pemakna membangun apakah pergelaran yang dimaksud si peneliti dalam hal ini Pak Loh itu terkonteks atau dia terlepas dari itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertama saya besokkan selamat Pak Cahal Loh kemudian beberapa waktu ulang dua hari yang harus saya mendapat BIA dari Pak Tata dan saya sangat bersemangat untuk datang apapun bersebuah saya jangan suri ini saya harus ke gedung metode ini selain dari kontak topiknya ini saya harus renggir saya sedikit ya saya kebetulan orang panorogo Pak yang kebetulan sudah 20 tahun meninggal di Jogja saya di sebelah UND ini saya baca singkat dari yang disampaikan oleh Pak Loh ini setting tahun 2000-an kemudian mungkin dalam beberapa hal saya punya bagian saksi itu sudah banyak hal apakah orang menyebut kemudian perkembangan atau mungkin perubahan mungkin yang di dalam seni pak Loh yang saya masuk itu beberapa hal terkait dengan beberapa poin saya menarik dengan yang ada di kata pengantaran halaman 2 alasan ini terdekan dan saya mustahil juga ada di musik pendidikan dan saya bersepakat kalau dimensi perubahan yang ada di Ramponorogo kemudian ya blablabla dan sebagainya kemudian dimensi pendidikan yang saya saya mungkin tafsir adalah bagian pendidikan hari ini terlalu sibuk melihat masa depan dan saya tidak apa ya tidak memasalahkan sama sekali tapi kerap kadang kita lupa tentang masa masa lalu dan masa lalu kerap distigmatisasi sebagai sesuatu hal yang putih dan sebagainya terkonsolah dari petik Leponorogo justru masa lalu itu saya merasa menjadi bagian puncak-puncak momentumnya itu beberapa hal itu pada masa lalu itu ketika sudah disoptifikasi atau senama kemudian informalkan sekarang di lalu-lalu itu sejak kapan saya lihat ada festival yang suruh itu itu pada titik tertentu itu justru tanda-tik rohnya menjadi suatu hal kemudian kembalikan pada teks yang masa lampau itu mencapkan saya menjadi bagian misalnya tahun 70-80 bagaimana saya kerap dengan fenomena yang dinamakan dengan warok dalam mengerti yang sebenarnya kemudian kemula warok pada waktu itu menjadi suatu teks betapa itu sebagai satu semacam identitas orang orang apakah mungkin digambarkan oleh sebagai orang yang sakdu dan sebagainya tapi melampaui dari itu misalnya saya sampai hari ini masih ternyai betul ada satu istilah yang melekat pada tentas warok itu adalah kalau orang jauh itu adalah temen jujur dan itu adalah saya kira kekuatan dasar masa itu yang hari ini kita sulit mewarisi kemudian hal yang lain misalnya saya juga baca selesai jatah risi ada suatu hal karena riset selalu memiliki keterbatasan saya kira ada suatu hal yang sebenarnya menurut saya itu poin penting tetapi belum menjadi catatan bagaimana keberadaan rep itu menjadi bagian dari politik pertarungan kuasa dan kuasa itu warok dulu disitilakan itu menjadi bagian ribol ireng yang terakhir yang mungkin bagi orang luar ponrogong itu tidak pun mengamati perkembangan rep sekarang ini mulai tergeser oleh satu waritas kebudayaan baru di ponrogong yang ditamakan adalah gajah-gajahan meskipun beradaannya di lulus gajah-gajahan sudah cukup lama di lulus pertamanya sengit dengan riak tapi sekarang ini fakta riak itu mulai tergeser meskipun gajah-gajahan belum mendapat identitas sebagai nomor laku resmi pemerintah tapi bagi orang betapa masifnya di masyarakat dulu misalnya reak itu menjari setiap kampung ada bahkan bukan hanya kampung tapi setiap sekolah dasar itu ada ketika selamat di sekolah ini di sekolah sekolah di segera saya waktu itu membuat reak mini kalau dadak merahnya istilahnya mahal maka dadak merahnya diganti dengan bunuh ayam itu masih betul Sekarang itu jangka di tingkat sekolah-sekolah itu di masyarakat sudah mulai suruh. Meskipun kita dalam beberapa kesempatan ditontonkan di media masyarakat, luar biasanya misalnya pentas festival triok nasional jepang besar itu, tapi fakta di masyarakat sudah mulai tergiasa dengan gajah-gajah. Dan saya kira itulah dinamika. Jadi saya tidak bertanya, tapi saya selalu mengapriasi. Dan sekali lagi, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini situasinya sebenarnya kan ngomong, ngomongkan buku itu. Kebetulan gue nengokocomoto, gue kaya gitu, sakit moco. Tapi ini, jujur mohon Pak Lono, ini saya hanya menangkap apa yang penjemenan naturakan, yang tadi sudah dibahas bersama juga dengan Mas Garim. Sebagai orang monologo, terus terang saya cukup bangga. Artinya bahwa kesengian diokini sudah rataan penelitian yang ilmiah ataupun penulisan yang sudah penjenengan naturkan. Tetapi jujur saja dibalik penulisan ataupun pemaparan yang penjenengan naturkan. Kebetulan gue asli monologo. Cuma kelahiran gue sempurna 71 kan. Tapi insya Allah, saya mengalami berbagai kondisi ryok dari mulai saya lahir tentunya berpikir, mulai usia 6 tahun, sampai selanjutnya kan. Saya juga kebetulan pada tahun 91 itu juga pernah menjadi jadil laki-laki. Tapi saya bukan gemerak. Nah, kemudian saya juga mengalami periodisasi ketika ryok masih di dalam kondisi jadilan laki-laki sampai ke jadilan perempuan. Ketika ryok masih dalam pertunjukannya belum ada warok sampai pada ketika kesenian ryok menggunakan warok di atas panggung. Ini semuanya insya Allah saya mengalami peristiwa-peristiwa itu semuanya. Sehingga ada beberapa hal yang menarik yang menurut saya, saya juga harus bagaimana. Akhirnya saya ingin bercerita saja. Nanti kayak apa ketika buku ini dengan paradigma yang penjenengan naturkan melalui buku ini seperti itu. Tapi toh kenyataannya ada beberapa hal positif, negatif di mana di dalam perkembangan ryok yang terjadi di monologo. Tahu Allah secara simpel saja bahwa ketika ryok dalam kondisinya dulu sebagai masih situasi senian ryok yang tumbuh berkembang di lapangan, di perkembangan jalan, kemudian di jalan-jalan ataupun di depan rumah tanpa ada sebuah panggung sebagai sebuah kesenian rakyat murni. Ini memang kondisi perkembangan ryok terutama di pelakunya ini sangat lamban sekali. Ini sesuatu yang saya agak positif ketika tahun 1994, puncaknya 1994, awal melakukan festival ryok itu sekitar 87, disitu sangat primitif sekali masih ya dengan diterangi lampu bitrumah yang pelaku pumpa di depan SMP 1, Pak Awam. Ini masih, pesertanya masih lokal. 6-8 peserta. Kemudian berkembang ketika airannya Pak Baraka Putra Kuryok memanfaatkan ryok ini diupayakan sebagai sebuah destinasi budaya. Di jalan mendekatan kepariwisataan, bagaimana mengakomodir budaya masyarakat Monorogo ketika suruh itu jalan, tapi tidak ada tujuan, melek sepanjang malak, memuter-muter gitu, akhirnya menginstruksikan kepada para sesepuh, para pelaku ryok untuk menciptakan sebuah tontonan yang akhirnya muncullah festival ryok. Nah, ketika festival ryok ini berbunyi lomba, waktu itu masih sering terjadi kontra. Acuannya apa? Nah, berangkat dari sinilah pada tahun 93. 92-93 pada akhirnya muncul yang namanya Buku Kuling atau Bidupan Dasar. Nah, disinilah memang ada sebuah pergeseran pertunjukan ryok yang awalnya di perempatan jalan menaik di atas panggung. Dan itu kalau Bapak Lono tadi menyimpulkan di Monorogo, memang ke Lono itu jarang ada. Tetapi ada. Tapi tidak di semua wilayah Monorogo itu menggunakan Prabu Kulono Siwantono. Nah, ini akhirnya seniman seluruh Monorogo dikumpulkan di Pendopo muncullah pendoman dasar dimana waktu itu ada Kelono, ada Tujang Ganong masih ada Pendulon Tembem. Tapi sekarang sudah ada Atopo Trojoyo. Nah, kemudian Marok dimasukkan. Awal-mula menjadi pakar putis dan akhirnya sakrek perkembangannya menjadi satu bagian tari yang bisa NSI Karadiyo mali api. Tapi di di sisi lain juga ada yang mengatakan dan lain-lain. Memang gue lah ini sudah pandangin. Tetapi bahwa saya bersyukur dengan adanya festival ini memang memunculkan satu warna berundang di Monorogo tentang kesenian rio. Satu berundang rio yang sekarang dikenal dengan istilah rio obyok rio pelapangan gitu. Ini munculnya beberapa saat beberapa tahun-tahun yang terakhir dulu namanya yas rio gitu aja. Tapi sekarang identitas itu rio obyok dan rio festival. Secara mendasar kalau rio obyok itu tidak ada pola cerita. Tetapi kalau rio festival itu ada alur ceritanya seperti yang di dalam festival. Nah Pak saya hanya menikmati perkembangan festival rio yang dalam bentuk drama tarikh kalau Pak Pak tadi menyatakan unsur kreatifitasnya mungkin sudah tidak seperti natural seperti yang penyelidikan aturkan Singpak Senen yang seakan-akan da'an itu itu sangat improve dan memang tidak perlu latihan kayak-kayak gitu semacam kreatifitas yang sesaat. Di dalam festival rio itu sekarang memberikan ruang kepada pertumbuhan penari terutama di wilayah jadil. Kalau dulu orang ponorogo itu saya yakin Pak anak-anaknya dari jadil mesti tidak langsung. Mungkin orang liru. Karena harus kita akui pemahaman penari jadil itu konotasinya pasti agak sedikit murah rendah karena memang ya kayak gitu mungkin sing nari di perapatan panas-panas yang hubungi sambil meninggahi jualan ketumpak rocok mabuciu sini-sini itu pun biasa. Sinteng sing nilu gitu lah anaknya mau dijadikan jadil waktu itu. Tetapi ketika rio ini statusnya itu meningkat halang-halang sakniki yang ngecamat anak-anaknya laksan yang poro pejabat-pejabat dan jadil disurungi Pak kalau mau ini politisasi di sekolah yang menang festival rio dan ponorogo ini bisa merupakan unbra Pak SMA 1 ini 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 politisasi betul makanya ini ada satu semacam perubahan-perubahan yang yang di lapangan dimana manfaat ketika rio ini berkembang menjadi seni panggung Sing bahasa kerennya sekarang estetikanya itu sudah mulai wah seni tontonan tuntunan nah tuntunan sing piye nah ini betul tapi memang banyak hal yang tidak tersampaikan ketika rio ini dalam posisi rio yang mau biok tadi Pak saat ini warong lho putak-tak belak tak proses waku dan seterusnya katanya ini tirosetian seniman-seniman itu lho sing tirosetian ini kan simbolik ini filosofi filosofi keren kenyataannya kayaknya memang rio itu mau dibawa ke alur-alur sebuah pertunjukan yang seperti itu dan itu tidak ada di dalam bentuk kesenian rio yang obyok nah makanya jujur salah satu kurban di dalam penyelenggaraan festival rio itu salah satunya saya saya menjadi juri tahun 2004 sampai 2015 goro-goro nyawang festival rio itu dengan kacamata tradisi dia lho dhadi festival ini dhadi yuri ns juara jelasnya bingung masalahnya apa jujur di ponorogo ketika festival di selenggarakan ada satu persoalan yang sebenarnya itu rancu pak sebelum tahun 2011 kemudian penduman dasar itu agak sedikit saya luruskan waktu itu penduman dasarnya adalah reyok versi bantarangin bapak jadi bukan nowo yang kebendangan nowo versi bantarangin intinya ceritanya bantarangin rojone kronosi wadono patinya buja ganok prajulitnya berkuda jadilan kemudian warok itu simbol masyarakat sang jati singobarok apa antagonisnya nah satu bapak satu jadi waktu itu ini sebelum diluruskan perang jadilan ini enten solo isi solo yang mewakili SMA1 kan ketika jadilan digarap dengan bentuk pola prajulit ini orang sesuatu bangsa 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 ewan bangsa bangsa Terima kasih Mas Oden, terima kasih yang mengetahui informasi yang menarik buat kita di sini. Mas Oden, Mas Garin, ada dua pertanyaan eksplisif, ada dua pertanyaan dan tiga pertanyaan. Satu dari Seto, tentang praktik orang kreatif yang berkembang dan sebagainya. Tidak ada dua dari Pak Moksen, ternampai yang display. Mungkin Mas Garin dan Mas Olo bisa elaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya merasa bahwa disitulah cara kita memandang bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Sudik tadi. Pak Sudik ini dari jauh-jauh datang bersama dengan teman-teman dari Ponorogo, dari Yayasa Breok Ponorogo di Ponorogo. Yang disupport oleh Dinas Kebedaan Ponorogo di Ponorogo. Begini, sebetulnya ini untuk meletakkan bahwa di dalam praktik itulah hal-hal yang Pak Sudik tadi bilang, itu cuma improvisasi. Ya, tapi di dalam praktik tadi, improvisasi dan sebagainya, itu penciptaan-penciptaan itu muncul di waktu itu. Barangkali ada yang digarap dulu. Kalau itu model panggung ya, proses menciptakannya itu tidak improvisatoris, tidak sewaktu-waktu, sesegera gitu, instan gitu ya. Dikarap dulu, tidak dipertontonkan gitu. Sementara kalau model yang langsung lagi, ya itu ya, spontanitas itu merupakan ruang kreatif dapat. Bahkan ada kalah juga langsung menangkapi si penonton. Jadi yang segera, segera-segera itu. Jadi, play dan display itu perbedaannya ada antaranya di sana. Kalau tadi dikatakan bahwa ini, display ini juga mempunyai manfaat, saya tidak menolak itu. Saya melihat itu. Dulu, seingat saya, di dalam pendidikan saya, saya mendapatkan cerita, antar kelompok Riam ini kan nggak bisa gabung. Pengendangannya nggak bisa di-zo-zo-ge, kan? Karena beda kok tarinya. Tapi ketika itu ada penyeragaman dari buku kuning itu, ya. Sudah ada penataan mau kuda gedehnya apa, kuda gedehnya nggak ada. Itu menjadi lebih mudah untuk bisa bergaul, kan, tentunya. Sehingga bibit-bibit profesionalitas itu bisa muncul, ya. Nah, itu berkembang. Bener, Pak. Saya merupakan seperti itu. Namun, bedanya adalah begini, seperti tadi yang saya istilahkan. Yang satu, ini digarap, digodok, di lembaga tertentu, di tempat tertentu oleh orang tertentu, dengan pikiran-pikiran yang tadi estetika dan sebagainya. Yang di sini, nggak. Lebih spontan, langsung mulai rakyat. Nah, persoalannya bagi saya adalah bagaimana mengelola ini? Apakah kreatifitas menjadi wilayahnya yang boleh menangani itu adalah bagaimana yang punya otoritas? Gitu. Masyarakat bisa nggak punya kreatifitas sendiri? Gitu. Jadi, dalam perkembangannya menurut saya itu, berilah ini ruang sambungan-sambungan gitu. Sambungan supaya yang masyarakat kreatifnya itu bisa tetap, kadang-kadang suatu kanan juga bisa naik ke atas. Dan juga seperti halnya obyokan yang model 93 atau nggak salah, 93-94, itulah yang diperaktekan sekarang di Duzon-Duzon, ya. Itu adalah hasil dari perumusan ini, tapi udah disebar lagi ke bawah. Dan kemudian dimatuatkan dengan cara yang berbeda. Gak apa itu? Nah, terkait dengan tadi pertanyaan... Maaf, saya tidak ke... Mudah-mudian tidak akan mengaikannya. Tentang waktu, bila ada waktu. Mungkin... Ini juga menjawab pertanyaan sedikit. Konteks sebetulnya. Bahwa makna itu... Ya, makna itu hadir, dibangun di dalam konteks. Nah, konteksnya berbeda-beda. Konteks reo-ponorop. Pementasan reo-ponorop itu apa? Mau untuk jatuh hutan, gitu. Untuk membuka pertandingan voli, bola plastik antara kampung dan kecamatan. Untuk malam bulan purnama. Untuk festival. Itu bisa. Bentuknya benar-benar kan menyesuaikan dengan hal seperti itu. Konteks lebih penting menurut saya daripada kita mengidentifikasi waktu tahun. Sebab kalau kita pertimbangkan tahun kadang-kadang tersebab. Oh kalau begitu tahun ini cuma itu. Enggak. Tahun itu. Misalkan tahun 2000. Itu konteksnya ada ini, gini, 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 gitu. Padahal konteks ini akan bertembang. Nanti ada pertimbangan pertimbangan yang lain lagi. Seperti konteks itu. Tahun 2001 ketika saya sudah keluar dari lapangan. Perniatan tangan. Mas Kanto memberitahu saya. Wah, ada festival real islami. Gitu. Di Slaung. Itu di penyelenggarannya pesantren modern. Ari Salah. Gitu. Nah itu konteks bukan perkara yang lebih penting. Konteks bukan ada angkat tahunnya. Ya. Bahwa itu sekarang mungkin akan berubah. Gak tahu berkembangannya. Ya seperti Mas Karim yang cerita-cerita itu. Berlalu jarak. Antara tahun pernikahan tahun 2000 sampai sekarang terlalu panjang. Dan bukan kita perlu sudah mengisi-isinya. Tapi sebagian sudah diusul oleh Mas. Bapak. Yang melakukan periode pernikahan Rokko-Norko itu. Makin banyak. Dan juga pemilihan-pernikahan mengenai obyek itu saya kira. Mulai banyak dilakukan juga ke teman-teman. Tapi. Mantul sebangun. Maksudnya itu atas ilustrasinya. Ya memang seperti itu. Bukan berarti bahwa saya mengatakan. Oh ya festival yang lomba itu jelek. Gak. Gak punya efek-efeknya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa. Jangan lupakan juga yang ini. Yang rakyat. Satu. Yang rakyat. Kedua. Karena estetika rakyatnya di mana-mana akan seperti itu. Nanti kayak Saman. Kemudian kayak di Sunda dan sebagainya itu banyak. Orang-orang mendulur juga mengatakan. Urusannya itu kan estetika. Kurang estetikanya kan labor. Gayet. Rejo. Itu bukan indah. Beauty. Bukan gitu kan. Nah itu sesuatu yang jauh. Lebih kompleks gitu. Ya. Bukan meluruh keindahan bentuk. Tapi ada partisipasi. Kayak gini-gini. Kalau kaitannya dengan pariwisata. Pesan saya adalah bahwa. Wisata itu. Letakkan itu di nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau apa. Yang pertama dulu. Ini memenuhi kepentingan kita sendiri enggak. Baru sesudah itu memenuhi kepentingan kita. Mungkin ada orang yang tertarik untuk bantuan dan sebagainya. Pak Markung sudah mengatakan juga. Apa itu diletakkan di dalam. Untuk program wisata. Tahun 2000. Mohon maaf. Tapi mungkin juga karena saya tidak melihatnya. Kemana-mana setiap harinya. Tahun 2000 penelitian. Saya tidak menemukan turis asik pun yang lalu 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 lalu. Untuk wisata itu apa gitu. Sudah memang kita mengakui bahwa ini untuk kita. Sehingga tidak ada wisata wakud tetap kita lakukan. Itu menjadi kebutuhan kita gitu. Kalau Mas Garin tadi menceritakan tentang industri kreatif. Dan mengatakan industri kreatif itu adalah ekonomi. Jadi ekonomi itu tidak harus dipikir dari orang luar datang penghidup. Enggak. Realm itu sendiri. Peristiwa itu sendiri menjalankan menghidupkan kehidupan ekonomi macam apa. Sehingga dodolan, sehingga parkir, sehingga apa. Itu jadi hidup itu gitu. Jadi tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang dari luar mendatang. Bayangannya orang menginap di sana sekian lama. Itu tahun 2000. Mudah-mudahan itu lebih berjadi sekarang ya. Tapi tahun 2000. Setahun dari sana. Enggak ada itu tuh rilem. Sepanjang tahun gitu. Mungkin waktu itu belum. Walaupun promosinya udah kemana-mana itu. Waktu itu video sudah dikirim ke Australia dan sebagainya. Itu sih kalau dari tanggapan saya. Oke. Terima kasih. Mas Gari ada yang ditambah? Terima kasih. 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 Terima kasih Mas Mikael, Pak Lono dan Mas Garim Untuk Pembicaraan, diskusi pada Siang hingga sore hari ini Kami mohon Pak Lono Untuk menyerahkan buku kepada Mas Garim Karena telah Bersedia menjadi pembahas Pada sore hari ini Ya, diinformasikan kepada Teman-teman dan hadiri semuanya Bahwa kita akan Segera turun ke bawah Untuk menyaksikan Pertujuan reok Oleh kelompok Manggolo Mudo Dan nanti snack ada di Dekat area petas Di bagian kain Di kantik Terima kasih Pak Lono Mas Garim Ya Mati-mati